Hai guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube untuk aku, dan share loncengnya ya. Terima kasih, bye. Hai guys, kembali lagi di channel Cut Azaria. Mami ini ditemani sama abang Tama. Karena abang egenya berhalangan ya. Jadi kita kembali lagi di konten food and beverages. Semoga nggak bosen ya dengan permakanan ini dan perminuman ini. Jadi malam ini kita itu rencananya ingin membandingkan kopi-kopi favorit adik bang Tama sama abang Eja. Karena adik tetap kayak harus, pokoknya kopi adik yang paling enak, yang adik suka gitu. Tapi abang-abang ini tetap, enggak, pokoknya favorit abang juga yang paling enak. Ya, artinya sesuai tes kita masing-masing sih yang mana. Ya, benar. Ya, menurut dia lebih ngena sih. Menurut lidah masing-masing ya. Ya, betul sekali. Jadi ini kan ada tiga merek. Yes. Ada kopi Tuku. Tuku. Tling. Ya. Ada favorit adik kopi lain hati. Oke, lain hati ya. Sama satu lagi ini. Sama kopi kenangan itu favoritnya Eja ya. Dia kalau pulang kerja selalu beli itu. Jadi, kita mau mulai dari yang favorit abang dulu apa? Favorit abang dulu sih kayaknya ya. Ya oke. Cobain aja dulu. Oh yaudah. Oh iya, sesuai dengan protokol sensory. Ini ilmu juga ya. Ya umur dari anak teknik kepuangan nih. Kalau misalkan nyobain sesuatu untuk netral, itu kita habis itu harus minum air putih dulu. Baru nyobain ke sampel berikutnya. Sebelumnya kan abang udah minum kopi ya. Sorry banget kopi yang terbaik. Sepanjang masa ya. Dari yang tiga ini the best sih. Tetap. Nah ini masih lengket banget di lidah. Jadi harus minum air putih dulu. Air putih dulu ya. Air putih udah disiapin sebenarnya. Air mineralnya itu gunanya untuk menetralisir, menetralisir lidah kalian. Biar enggak terkontaminasi sampelnya kan, enggak berkumpul gitu. Oke, gitu ya. Betul. Itu pelajarannya ya. Ada juga mau minum dulu deh. Biar ini ya, biar afdol. Kopi tuku ya. Kopi tuku ini sudah lama juga lumayan eksis. Kopi tuku cuma ada satu size ya. Size-nya apa sih ini? Ini kalau bisa dibilang. Regular lah ya. Regular lah ya. Regular lah ya. Ini dia tadi harganya 20 ribu rupiah untuk satu gelas. 20 ribu satu gelas. Coba ya. Kita langsung coba ya. Entah kenapa tuh kopinya sih yang dia buat lebih nendang ya. Di lidah-lidah abang. Ceng, kopi baru. Kayak... Abis itu baru kayak ada campuran gula arennya. Oh iya, iya bener-bener. Jadi kerasa kopinya dulu. Keringnya kayak belakangan gitu ya. Iya, iya bener-bener. Ini gula arennya. Berarti keuntungannya. Kalau yang gak suka pahit mungkin kurang suka ya. Betul. Kayaknya karena kopinya lebih... Tapi dibilang lebih... Lebih apa istilahnya... Tapi untuk yang suka kopi hitam, kayaknya ini kemanisan. Gitu ngerti gak? Iya gak sih? Iya, tapi kalau abang dibanding kenangan. Sorry nih. Banding kenangan sama ini. Lain hati. Lain hati nih. Lebih suka ini karena kopinya lebih berasam menurut abang. Oh yaudah. Berarti ini... Ini kopinya menurut abang berapa persen? Kayak 80 persen kopi, 20 persen krimi kah? Enggak sih. Ini kayak sekitar 65 sampai 70 persen lah kayaknya. 65 persen. 62 gak bisa nih? Gak bisa. Saya buat anak saya nih, Pak. Udah 60 deh. Yaudah deh. Jelih. Lebih turun lagi. Aduh. Guyon aja. Tapi bentar tadi ya benar-benar tadi. Setelah abang ngomong ini juga baru ngasih. Kayak kopinya dulu, baru krimi. Campuran itu ada bulan angin krimi. Baru berasat. Telap ya. Delay ya. Delay ya rasa krimi. Tapi 20 ribu untuk kopi to go kayak gini. Worth it banget. Iya. Worth it banget. Inilah apa ya. Kayak standar lah. Sorry. Ada beberapa kopi yang abang juga suka. Itu harganya lebih mahal dibanding ini. Itu bisa lebih 10 ribu lah. Iya. Kan ada yang masih 24 ribu. Ada yang 32 ribu. Ada yang 32 ribu. Rasanya tapi padahal gak beda jauh. Gak beda jauh. Jadi kayak boleh lah tuku. Jadi 1 dari 10. Iya. Eh 1 sampai 10 berapa? 1 sampai 10 ya. Karena abang sebenarnya masih ada di dekat kantor tuh yang lebih enak deh. Beberapa bulan belakangnya abang nyobain. Bintara tuku? Bintaro. Enggak juga sih. Di Jakarta juga kan tuku ada dong. Oh iya bener-bener bener-bener. Terserahnya ini kan di Jakarta. Yang dekat kantor. Kantor apa gimana sih? Sekarang tuh di Cipaku. Di Jakarta Selatan juga tuh. Nah itu ada yang enak juga. Cuma gak usah disebut. Nanti kapan-kapan kita boleh. Kita kesana aja ya. Boleh kesana lagi. Jadi kalau suasananya udah enak ya kan. Sikonnya juga udah oke. Kita kesana atau kita review juga ntar. Abang beli kita. Boleh, 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 boleh. Karena kebetulan kita penyuka kopi ya. Jualannya aja kopi. Eh ininya dulu deh. Oh iya 1 sampai 10 abang berapa adek? Kalau abang kasih nilai 8 ini. Eh sama sih. 8. Adek juga 8. Adek juga 8, adek juga 8. Yes. Berikutnya. Kita cobain lagi ya langsung ya lanjut ya. Kopi kesukaannya Eja kali ya. Kenangan. 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 Kenangan ini harganya berapa sih? 18.000. 18.000. 18.000 ya. Kenangan kalau gak salah ada dua. Dua ini deh ukuran. Ya betul. Ya kan regular sama large. Betul. Nah. Oke. Dia tapi kalau yang large nya berapa ya? Ini ada sedotannya lagi. Beda ya. Takutnya. Sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. Oh itu juga. Itu juga pelajaran. Oke. Gak boleh itu. Kalau misalkan lagi sensory. Dari sedotan dari sampel satu sama berikutnya sama. Itu gak boleh. Oke. Jadi harus. Beda-beda. Biar valid. Kita cobain yang copy. Ini yang regular 18.000. Yang large nya ibu. Tahu gak ibu. Berapa bu? 20an kayaknya. 20 ribuan ya. 20 something. 24 ribu. 24 ribu. Kalau salah. Ya mau maaf. Coba dikoreksi aja ya. Koreksi aja ya. Nah. Coba kita cobain ya. Kalau ini abang tebaknya apa? Apanya? Maksudnya abang tebak. Kalau ini kan copy dulu. Wuru krimi-krimi. Nah ini kita coba dulu. Udah. Tapi ini sebenarnya lebih manis sih kalau kata. Kalau kata abang lebih manis ya. Coba. Coba. Iya sih. Setelah dari sini baru berasa. Iya bener-bener. Padahal kalau misalkan minum ini langsung tuh kayak. Ya udah. Kopi gitu ya. Tapi ada perbandingan. Ada perbandingannya jadinya. Kerasa tapi abang lebih kerasa kan. Kalau ini tuh. Dibandingkan itu lebih kerasa. Begitu masuk. Rasa yang duluan keluar itu diperasa abang tuh. Langsung manis. Iya bener. Ada juga manis. Kayak kopinya tuh. Kopinya tuh masih. Belum tau nih. Eh gue nongolnya dimana gitu. Iya bener-bener. Kayak kopinya. Kita belakangan juga enggak juga loh. Enggak juga kan. Enggak juga kan. Enggak. Ini terlalu creamy. Sebenarnya menurut abang. Sama teksturnya kayak lebih cair gak sih? Betul. Kental. Kayak itu lebih kental. Ada kental ya gitu ya. Ditisnya. Padahal warnanya kalau mereka sama loh. Yang sebenarnya ini. Ini sebenarnya dari lidah kita masing-masing. Kalau dari warna pun lebih gelap kopi tuku ya. Kalau kalian lihat langsung. Lebih gelap ya. jadi emang kayaknya ini emang kopinya lebih banyak tuh daripada kopi kenangan duluan keluar tuh di tes mulut ya ya bener-bener loh kalau dibandingin tuh baru langsung langsung rasa tapi kopi kenangan lebih gampang ditemuin dimana-mana enggak sih banget dimana dia luar biasa sih plus dulu luar biasa dis termasuk dan ini termasuk cepat gitu berkembangnya habis buka di sini om semoga di sini habis buka di sini investornya juga luar biasa cuy ya betul-betul investornya tuh ada udah Hollywood ya dan dia dia udah merambah ke makanan juga loh tuh kopi kenangan keren-keren juga 8.000 walaupun apapun beda rasanya beda yang mana yang saya suka ada yang mana ada yang suka tapi tetap produk Indonesia kita junjung tinggi setinggi-tingginya ya betul dan ini kita cuman ngebandingin review per lidah kita doang ya per lidah kita yang suka minum kopi boleh dan mungkin lidah teman-teman juga berbeda sama lidah kita ya mungkin ada juga bagi teman-teman yang tuku kemanisan misalnya kalau menurut kita pas mungkin juga ada tesnya sama nih Iya video ini sama juga nih tesnya ini tesnya berarti boleh juga nih kalau rasanya sama kita cobain kupi Acah ya Nah itu nanti kita itu itu sih jangan disebut-sebut lah itu nanti kalau kita sebut sekarang temen pada penasaran itu jadinya ya udah sih kalau enggak kalian pesen aja lo ojol ojol itu ada orang atau petting kupi Acah ya kupi Acah ya jadi kesitu ya iya tetap iklan ya Nah ini Ayo kita kasih nilai dulu nih ini setelah karena aku ada suka kopi usah suka lebih suka rasa kopi nih setelah dibandingin juga bener sih ini lebih ada kopinya dibandingin nih ini berapa tuh bingung deh 7,5 deh ini 7,5 adik Hai abang ya Hai abang karena kurang suka terlalu manis jadi mungkin enggak sama kayak abang tujuh abang tujuh ya menurut tadi ini belum terlalu manis sih soalnya tapi ini ini misalnya kita beli nih tapi bisa minta bikin bisa-bisa air sugar gitu air sugar atau di strong strong coffee harusnya sih bisa sih extra shot coffee harusnya bisa oke gitu kayaknya kalau beli ini abang juga harus tambah extra shot kali ya bener-bener nah kebetulan juga kan aja lebih suka yang manis kan dia tuh nggak gitu suka rasa manis manja banget ya yang manis manja grup ya oke lanjut aja kita lanjut aja kopi selanjutnya ya nah minum air putih dulu guys eh ini mau ditaram manis sih bingung deh nih kita ke favorit ke favorit adik Hai adik oke next kita cobain lain hati sebenarnya kalau mau nyari yang kesana-sana tuh lebih ada juga sih favorit adik cuman ini deket banget rumah kayak favorit adik yang paling banget deket rumah itu lain hati dibanding ini ini dan ini ya ini dan ini juga ada deket rumah kita aduk dulu kopi lain hati ini juga 18.000 sama ya sama kayak ukurannya sama ya sama regulernya lain hati eh ya kenangan sama oke ayo coba ini kok deg-degan gitu loh nyobain kopi deg-degan tuh gimana sih konsepnya hai 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 gimana menurut abang Hai krimi nya ada tapi nempel antara krimi sama kopi jadi satu itu satu enggak enggak misah gitu ya tapi tidak terlalu strong juga kopinya menurut abang enggak enggak masih strong antuku Iya tapi dia enggak semanis ini juga menurut hari itu dia di tengah-tengahnya mereka berdua ya jadi kayaknya harusnya kesini ya juara karena begitu tes itu dia masuk ke lidah nih berbarengan tuh krimi sama kopi Iya rata itu rasanya bener-bener 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 tersebut kayak ada aftertaste caramel caramel puding tahu ya ada-ada kayak ada aftertaste caramel pudingnya gitu loh Hai itu sih tidak berlama-lama mungkin abang langsung kasih nilai deh ini ini ada 9,5 sih berapa 9,5 ya udah terserah sih ya abang tetep ini di tujuh setengah abang tetep pegang tuku tetep berpegang teguh terhadap tuku ya tuku masih juara di abang ya kalau oh ya abang-abang nih dua Hai juara tiganya kopi kenangan ini menurut tes saya atau enggak ya kalau ada kebalikannya sih boleh kalau adek tetep lain pasti yes tuku dulu baru kopi kenangan ya mohon maaf ya Eja kopinya kesukannya tapi ini manis banget jujur lagi nggak bisa nggak bisa nggak bisa jadi berarti emang kalau kopi kenangan kan itu abang harus ekstra shot ya udah iya kalau nge-lice sugar si pilihannya jadi tidak terlalu sugar enggak tuh manis ya manis tapi bukan gula nah nah berikutnya ini kan baru tiga top di rumah ini ya ngasih semua nggak top juga ntar tetep kopi aja ya iklan lagi itu enggak ada tandingan lah jadi maksudnya sekarang harus kita baru mereview ini dulu nih Iya betul tiga brand ini yang karena favorit adek abang Eja sama abang Tama Yes mungkin kalau ada yang baru-baru buka atau yang startup-startup startup-startup kopi susu ini menurut abang megang juga tuh ya kopi pandan ada ada tau ya kan tau kan nanti-nanti tunggu kita review selanjutnya ya temen-temen itu menurut abang itu menurut tadi pricey tapi kayak worth the taste gitu masih itu dia tuh wah entahlah kita review ya sementara ini dulu sementara ini dulu nanti kalau misalkan emang menurut kalian seru nih kita nge-review kopi ya ya udah kita lanjutin lagi kita lanjutin terus kalian suruh kita nyoba apa juga nanti dikomen yes ini ada di Bintaro ini gua nyobain enak boleh di Jaksel Jaksel masih kejangkau lah Jaksel Jaksel kalau udah karah-karah Jaktim Jakut Bekasi Bekasi itu mungkin ada kejauhan dari kita sebenarnya ya itu mungkin masih mikir ya so kalau Jaksel Bintaro Tangerang Alsut BSD masih oke gua udah sebutin aja sebutin kasih tau temen-temen dimana tempat kopi yang mungkin bagi temen-temen enak nih bisa boleh di review nih itu boleh yang startup startup juga nggak papa kasih tau aja kita pasti mau nyobain kok betul kalau ini kan udah wow ini kan udah ada marketnya masing-masing lah jadi yang startup startup sih kalau mau boleh banget yang deket-deket di Bintaro banyak tuh aku tahu kalian suruh aja review yang mana khususnya warga Bintaro ya khususnya warga Bintaro ya iya tuh biar bisa di gojek karena tetep lagi Covid kita takut sebenarnya ini aja kita gojekin semua cuy iya betul jadi kayak kayak kemarin aja kan review makanan ada juga tetep gojek betul kita gojekin dulu sementara tunggu waktu Indonesia udah mulai reda 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 redanya Covid-nya enggak juga ke situ Indonesia ini sudah mulai agak reda nih si coca-copic ini ya semoga ya pokoknya Indonesia kembali sehat lagi lah iya seenggaknya supaya kita nggak takut keluar rumah lah jadi bagaimana kelanjutannya tentang review-review kopi ini ya tungguin aja lah ya kita review kopi-kopi lainnya lagi terus jangan lupa didukung channel ini gimana jangan lupa caranya dengan like comment share and subscribe ya oke sampai jumpa lagi terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati